Halo, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman channel Wirosasono. Jadi kali ini saya akan membahas tentang bagaimana pembagian antara pengkajian dan penciptaan di pengkajian di desain komunikasi visual dan lebih khusus ke seni rupa sebenarnya. Bisa saya ceritakan dulu bahwa konstruksi berpikir dari seni rupa itu ada sangat-sangat luas sekali. Bisa dilihat bagaimana kajian-kajian seni rupa kalian bisa cek ke jurnal misalkan atau ke wilayah-wilayah selain jurnal ilmiah buku seni rupa, kemudian pemikiran seni rupa ada banyak yang bisa jadi referensi. Nah, apabila kalian ingin masuk ke wilayah yang kekajian kan selama ini kita ngomongin seni rupa itu kan ngobrolinya tentang praktek berkesenian berurusan dengan kanvas, kemudian juga bagaimana kanvas itu diciptakan, bagaimana ide-ide itu disampaikan melalui berbagai media, patung, grafis, kemudian juga tekstil. Ada banyak banget seni rupa yang bisa dikaji atau bisa dilihat. Dan kalian bisa merasakan itu sehari-hari. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk memberikan perspektif tentang bagaimana seni rupa itu dibangun dan juga tentang bagaimana membangun kajian dari seni rupa itu sendiri. Oke, yang pertama tentang bagaimana seni rupa itu bisa dikaji. Jadi, kalau dalam kajian seni rupa itu yang terpenting itu adalah yang pertama adalah ada artefaknya dulu. Artefak seni ya. Kita nggak mungkin bisa melihat seni rupa tanpa ada artefak seni yang ada di dalamnya. Misalkan, karya-karyanya Avandi misalkan. Nah, Avandi ini kan juga memiliki memiliki karya-karya seni yang bisa dilihat toh. Nggak gitu. Kalau contoh yang lain, misalkan ada Raden Saleh. Orang yang dianggap sebagai bapak seni rupa modern. Karena Raden Saleh sendiri karya-karyanya eksis hingga sekarang. Di galeri nasional pun itu dibahas gitu. Itu selalu dipamerkan. Nah, itu bisa dikaji. Terutama artefaknya. Yang kedua adalah mentifak. Mental, fakta mental yang muncul di dalamnya. Apa aja yang bisa dikaji dari fakta mentalnya? Bisa dari tema lukisannya, konstruksi berpikir lukisannya, bagaimana lukisan itu dikaji, bagaimana juga bisa membuat cara melukis atau ide lukisan itu seperti apa. Itu mentifak. Atau bagian mentalnya. Nah, yang penting juga sebenarnya adalah social fact. Atau fakta sosialnya itu seperti apa. Itu bisa dikaji dengan keadaan saat itu seperti apa sih. Sosial masyarakat kala itu itu seperti apa. Bagaimana mereka apa namanya, membuat atau Avandi misalkan, tadi contohnya Avandi atau Sujoyono membuat sebuah lukisan misalkan. Potret diri itu ketika sosial masyarakatnya itu seperti apa sih? Potret diri itu digambarkan. Nah, itu untuk kajian serupa. Bagaimana kajian seni visual, seni desain, desain juga seni. Nah, nanti dibuat konten lagi lah. Nah, bagaimana itu bisa dikaji, itu akan bergantung pada perspektif atau sudut pandang kalian melihat itu. Supaya nantinya itu akan menjadi sesuatu yang orang lain itu bisa lihat. Tujuan mengkaji kan, orang itu bisa mengkomunikasikan. Ngobrolin apa sih sebenarnya idenya. Ide macam apa sih yang ada di dalamnya itu. Kan gitu kan. Dari yang tadi ada artefak, kemudian mentifak atau fakta mentalnya, ada sosial fact atau fakta sosial. Nah, minimal tiga perspektif ini yang bisa digunakan. Ada banyak banget perspektif dari sosiologi, antropologi, psikologi, apalagi ya. Ada dari penafsiran, hermenetik misalkan. Ada banyak yang bisa digunakan sebagai pendekatan. Nah, kalian bisa memilih salah satunya. Itu dulu untuk konten kali ini. Terima kasih sudah mau menonton. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan atau sesuatu yang bisa dibahas, kalian bisa komen di bawah. Oke? Saya tunggu komennya. Jangan lupa like. Dan kalau kalian merasa ini bermanfaat, silakan sebarkan. Terima kasih. Terima kasih.